Pemirsa pertemuan tiga capres di istana ini mendapatkan apresiasi dari pengamat dan juga sejumlah kalangan. Meskipun terlihat pertemuan yang basa-basi, namun pertemuan itu mengandung makna positif di tengah suhu politik yang mulai memanas. Kurang dari empat bulan lagi pemilihan presiden Indonesia akan dilaksanakan. Ketegangan, persaingan ketat suhu politik mulai menggeliat di masyarakat. Baik jejaring sosial maupun obrolan di warung kopi. Untuk mencairkan suasana, Presiden Joko Widodo mempertemukan tiga calon presiden di istana. Presiden menjamu tiga capres yang akan berkontestasi dengan kudapan menu makan siang seperti soto, lontong, cumi, dan sayuran. Terlihat suasana santai pertemuan perjamuan makan siang itu. Terlihat obrolan santai dan tertawa ringan antar capres dan Presiden. Sesekali masing-masing capres menyampaikan pesan khusus kepada Presiden agar menjaga netralitas pada kontestasi pilpres dan pemilu tahun 2024. Kita baru saja diundang makan oleh Bapak Presiden dan lumayan tadi ya makannya. Saya makan banyak sih. Ada soto tadi ya, soto, lontong, cumi-cumi, sayur, lumayan. Jadi bagus ya kita juga dalam suasana yang akrab. Dan tadi kami juga ucapkan terima kasih diundang. Kalau enggak diundang kita jarang bisa kumpul ya. Begitu. Saya kira demikian ya. Jadi beliau juga berharap suasana bagus dan kita juga berharap suasana baik. Pak ada berbicara-bicara secara umum saja. Mas Anis, ya. Kurut umur harusnya jalan kan dulu. Ya. Kami sampaikan terima kasih atas undangan untuk jamuan makan siang dengan Bapak Presiden. Saya terima undangannya pekan lalu untuk diundang hari Minggu. Tapi kami sampaikan hari Minggu kemarin ada komitmen dengan masyarakat di Jember. Sehingga tidak bisa. Lalu terima kasih berkenan dibuatnya hari Senin. Sehingga kita bisa ikut sama-sama hadir. Dan tadi kita ngobrol santai. Banyak hal yang dibahas. Banyak hal yang diskusikan. Tapi semuanya sifatnya ringan-ringan. Tidak ada sesuatu yang berat. Hanya kami tadi sampaikan kepada beliau. Bahwa kami sering bertemu dengan banyak orang-orang yang sayang pada Bapak Presiden. Dan mereka-mereka yang sayang ini menitipkan pesan. Untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas. Dan menegaskan kepada seluruh aparat. Untuk menjaga netralitas di dalam Pilpres Pemilu. Dan tadi beliau sampaikan bahwa beliau memang mengumpulkan pejabat, gubernur, bupati, bahkan akan mengumpulkan TNI, polisi, dan semua aparat-aparat untuk netral. Dan kami melihat itu adalah pesan penting yang bisa membuat Pilpres kita besok berjalan dengan aman, damai. Karena seluruh unsur penyelenggara menunjukkan sikap yang netral, yang profesional. Jadi itu salah satu yang kami sampaikan kepada beliau. Dan beliau merespon positif, baik. Sehingga diskusi kita juga tadi lancar. Ya, itu aja. Terima kasih. Tadi ada yang nanya tadi, kenapa kok pakai batik semua? Ya kebetulan gitu aja, kebetulan. Ini nggak janjian ya Pak? Nggak janjian. Ya, artinya kita orang Indonesia yang cinta produk Indonesia. Itu aja. Jadi teman-teman terima kasih ya. Tadi kita setelah bertiga bareng ngobrol sama Pak Presiden, kita tahu persis Pak Presiden mencoba untuk kita selalu bisa berkomunikasi dengan baik. Dan dia orang baik, insya Allah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik. Dan mudah-mudahan tadi memang disampaikan oleh beliau-beliau juga insya Allah akan bisa dilaksanakan. Nah tugas kita, yuk kita jaga bersama-sama pemilu ini damai, para aparaturnya betul-betul imparsial, semua bisa berjalan dengan fair dan kita bisa saling menjaga. Dan tadi ternyata ada yang nggak makan nasi tapi makan lontong, itu Pak Prabowo. Ada yang nggak makan nasi, ganti makan... Udah, makanan nggak makan nasi, nggak ada nasi. Nggak ada nasinya tadi, biasanya bawa porang. Sayang makan nasi banyak tadi sama Pak Presiden, dan makanannya enak. Pertemuan itu menimbulkan beragam persepsi, namun yang ingin disampaikan Presiden bahwa penting pesan Presiden di posisi sama untuk tiga capres, dan bersikap netral mendukung ketiganya. Awal tadi mungkin sebagian menganggapnya basah-basi dan normatif kemudian bisa meyakinkan publik. Paling tidak kan masyarakat itu segmentasi kan beda-beda. Ada kelompok masyarakat yang memang sejak awal suka dengan Pak Jokowi, dengan pertemuan hari ini mungkin akan mengapresiasi positif. Tapi yang sejak awal tidak suka mungkin menganggap ini hanya basah-basi dan tidak ada gunanya. Tetapi mungkin yang relatif moderat, yang berada di tengah, ada plus minusnya, ada yang menganggap ini sebagai ikhtiar atau etiket baik dari Pak Jokowi untuk melakukan upaya untuk meyakinkan publik bahwa beliau akan bersikap netral. Peneliti BRIN melihat pertemuan ini sebagai bentuk meredakan tensi yang mulai panas. Berarti Pak Jokowi itu membaca berita dan paling kurang mengetahui realita meskipun mungkin tidak 100% ya. Tapi paling kurang sudah lah melihat sendiri seperti apa. Kelihatannya mulai panas kan gitu ya kompetisi kontestasinya itu. Tapi yang meng-create panas itu siapa dulu kan gitu. Maka ini yang dicoba untuk cooling down, dibikin cooling down. Tapi apakah bisa dengan cooling down basah-basi seperti ini kan gitu. Kita tidak menafikan gitu tentu kita apresiasi bagus saja mengundang gitu. Ini gaya Indonesia banget ini. Gaya Indonesia gitu kalau sudah mentok cooling down kan gitu. Maka cooling down di tengah-tengah kompetisi kontestasi yang sudah diciptakan tidak mudah seperti ini. Ini apakah akan mengobati kan itu masalahnya. Tim TV One mengabarkan